Pada festival Budaya Bahari juga diselenggarakan lomba perahu nelayan yang dimulai pukul 5.30 hingga 11.00 siang yang diikuti oleh 50 perahu motor tempel atau PMT. Satu perahut terdiri dari dua orang awak kapal berlomba menangkap ikan dengan peralatan jaring. Peserta yang mendapatkan ikan dengan bobot terbanyak menjadi pemenangnya. Budaya Bahari pada kali ini yaitu kita mengambil tema Laut Kita Masa Depan Bangsa. Kita upayakan bahwa laut ini harus kita kelola dengan baik, kita manfaatkan, kita jaga kelestariannya sehingga nanti secara berkelanjutan bisa sebagai harapan atau andalan untuk menyanggap perekonomian masyarakat yang ada di diri. Kita punya panjang pantai sepanjang 113 km yang terdiri dari 17 titik pendaratan ikan. Kita punya satu pelabuhan perikanan pantai yang berada di Sardeng, ujung timur daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian ada titik-titik pangkalan penelatan ikan di mana itu masih didatasi oleh perahu motor tempel. Sehingga pada hari ini kita adakan lomba perahu nelayan atau lomba untuk menangkap ikan dengan menggunakan perahu motor tempel. Ini diikuti oleh 50 perahu motor tempel di mana awak kapalnya berjumlah 2 orang dengan alat pangkap jaring. Jadi ini kita karena lomba jadi waktunya kita batasi mulai start jam 5 pagi nanti kita harapkan jam 10 nanti sudah mendarat. Sehingga nanti hasilnya akan kita timbang yang nanti paling banyak yang berak menyandang juara. Festival tersebut mengangkat tema Laut Kita Masa Depan Bangsa. Dengan tema tersebut diharapkan dapat memberikan semangat dan harapan kepada masyarakat bahwa potensi laut dapat memberikan dampak dan kemajuan bagi bangsa karena sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari lautan. Sedangkan pada lomba pancing pasiran yang diikuti oleh 300 peserta dari berbagai daerah ini adalah lomba memancing ikan di laut. Lomba ini menjadi daya tarik tersendiri. Pada lomba pancing pasiran, para peserta terlihat memadati area di sepanjang pantai baru. Berpekal joran pancing dengan tali senari yang cukup panjang, mereka melempar umpan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sangat menyenangkan. Karena kita dari pemancing-pemancing nanti bisa silaturahmi, bertatap muka langsung dengan pemancing-pemancing lainnya sedulur lainnya gitu. Banyak sekali. Kita bisa sharing, tukar pikiran, misalkan teman-teman yang dari luar kota jarang ketemu bisa ketemu, seperti itu. Pasir duluran. Sering-sering diadakan saja. Karena dengan sering adanya seperti ini, tapi kalau bisa diratakan. Jadi nanti kan karena pantai kita memang luas dan panjang ya. Jadi parang tritis mungkin bisa wisatanya bisa dinaikkan lagi. Biasanya ada tritis khusus agar bisa dapatkan lebih banyak gak, Wak? Biasanya ada. Kalau pas musimnya. Tapi kalau nggak musimnya, ya sulit. Biarpun kita target. Misalkan pas musim ikan bojor, kita target bojor. Kita bisa dapat banyak. Tapi kalau saat ini mungkin belum musim. Jadi agak sulit. Biasanya dapat ikan apa, Wak? Banyak jenisnya. Musim bojor dapat bojor. Nanti musim ikan petek, gato, caru juga bisa. Atau kalau malam hari krok-krok. Saat ini main malam hari krok-krok. Barusan kemarin malam saya dapat sak bager. Perlombaan memancing ini membutuhkan kesabaran tinggi karena ikan yang ada di laut tidak selalu ada di pinggiran pantai. Umpan dalam pancing pun harus menggunakan umpan yang disukai ikan, seperti udang, undur-undur maupun jacing laut. Tidak setiap pemancingan ikan di laut selalu berhasil dengan baik. Saat memancing ikan, faktor cuaca atau faktor alam sangat berpengaruh pada hasil. Salah satunya faktor angin. Angin yang berhempus dari laut ke pantai mengakibatkan ombak tergulung dan mata pancing kembali ke pinggiran pantai. Jika peserta beruntung saat memancing ikan, mereka bisa mendapatkan ikan yang berukuran besar. Melakukan lomba pancing pasiran, ini sebetulnya kita pesertanya banyak yang ingin ikut, namun untuk kali ini kita hanya buka 300 peserta untuk pancing pasiran, dan dimulai juga dari pagi jam 5 sampai nanti jam 10. Jadi nanti kita akan timbang hasilnya, dan nanti yang terberat menjadi juara 1, kemudian juara 2, dan juara 3. Jadi untuk menumbuhkan budaya bahari, kita lakukan beberapa akhidah. Tadi sudah kami sampaikan, lomba perahu nelayan, bukan lomba perahu hias, jadi kita nanti akan timbang produksinya, timbang hasilnya, kemudian lomba pancing pasiran, nah ini juga pesertanya kita batasi sementara 300 orang. Festival Budaya Bahari juga dimeriahkan dengan adanya sepeda bahari. Para peserta dilepas oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Mereka pun terlihat bersemangat mengayuh sepeda mengelilingi kawasan pantai. Suasana pantai baru terlihat ramai dan meriah, berbeda dari biasanya. Warga maupun wisatawan dari luar daerah memadati pantai baru untuk menyaksikan sekaligus mengikuti berbagai perlombaan menarik dalam gelaran Festival Budaya Bahari 2019. Sampai jumpa di video selanjutnya.